Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak sudah mencapai target sebelum tutup tahun. Hingga 14 Desember 2022, realisasi penerimaan mencapai Rp1.634,4 triliun atau mencapai 110,06% dari target Rp1.485 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporan konferensi peres APBN kita, mengungkapkan penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 telah mencapai 110,06% dari target yang ditetapkan sepanjang 2022. Dimana penerimaan pajak pada APBN 2022 telah mencapai Rp1.634,36 triliun. Capaian ini jumlahnya tumbuh 41,9% secara year-on-year atau setara dengan 110,06% dari target penerimaan pajak tahun ini. Penerimaan pajak sebelum tutup tahun ini tercatat telah lebih dari target sebesar Rp1.485 triliun. Sri Mulyani menjabarkan bahwa realisasi pajak penghasilan atau PPH non-MIGAS mencapai Rp900 triliun, sudah 120,2% dari target APBN. PPH MIGAS tercatat mencapai Rp75,4 triliun. Sementara realisasi pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPN-BM telah mencapai Rp629,8 triliun atau 98,6% dari target APBN. Selanjutnya penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak lainnya tercatat senilai Rp29,2 triliun atau mencapai Rp90,4% dari target. Ini artinya sudah 100% lebih dibandingkan target yang ditetapkan di dalam perpres kita. Perpres 98-2022. Pajak sudah menembus 110,06% dan naik 41,93% dibandingkan penerimaan tahun lalu yang mencapai Rp1151,5 triliun. Ini kenaikan yang sangat tinggi dan tentu ini karena pertumbuhan ekonomi yang baik, pemulihan ekonomi yang baik, komoditas yang juga meningkat, dan juga karena adanya reformasi dari legislasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sri Mulyani menyebutkan capaian itu berkat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang baik, harga komoditas yang melonjak, serta adanya implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Selain itu, Menkyo meyakini bahwa penerimaan pajak akan mendorong penerimaan negara. Hal tersebut dapat mendukung tujuan APBN untuk mencapai konsolidasi fiska.